Halo, apa kabar teman-teman semua? Sudah siap belajar untuk hari ini? Kali ini kita akan membahas ragam khas Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ragam budaya tersebar di seluruh kawasan Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnis atau suku yang ada di Indonesia. Setiap suku memiliki ciri khas pada setiap budayanya. Keragaman yang ada menjadikan Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata dunia dari segi budaya dan alam. Nah, sekarang kita keliling Indonesia yuk mengenali ragam budaya Indonesia. Sumatra Barat Memiliki rumah adat gadang dengan atap yang berbentuk seperti tanduk gerbau dan terbuat dari ijuk. Rendang adalah makanan khas dari Sumatra Barat yang terbuat dari daging sapi dan dimasak dengan bumbu rempah pilihan. Rendang telah dinobatkan menjadi salah satu makanan terlezat oleh CNN Internasional. Lokasi wisata yang menarik adalah Lembah Harau yang merupakan dataran luas yang dikelilingi tebing. Saat ini difungsikan menjadi catar alam dan hutan wisata. Sumatra Selatan Memiliki rumah adat limas yaitu rumah yang berbentuk limas dengan dua tingkatan. Pempek adalah makanan khas dari kota Palembang. Makanan ini terbuat dari olahan ikan dan disiram dengan kuah cukur yang manis dan pedas. Lokasi wisata yang menarik adalah Jembatan Ampera. Jembatan ini berada di atas Sungai Musi dengan panjang 1177 meter dengan lebar 22 meter. DKI Jakarta Dimiliki rumah adat kebaya atau rumah betawi yang atapnya berbentuk seperti pelana terlipat. Rak telur adalah makanan khas dari Jakarta yang terbuat dari nasi, telur, dan bumbu lainnya dan dipanggang di atas arang. Lokasi wisata menariknya adalah Monumen Nasional atau Monas yang dibangun untuk mengenang perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Daerah istimewa Yogyakarta Memiliki rumah adat bangsal kencono yang sekilas mirip dengan juglo, tetapi ukurannya lebih lebar dan lebih luas. Makanan khasnya adalah nasi budek yang terbuat dari nangka muda dan dimasak dengan santan dan daun jati sehingga dapat berwarna coklat. Lokasi wisata menariknya adalah Taman Sari yang dahulunya sebagai tempat rekreasi keluarga kerajaan yang terdiri dari kompleks kolam pemandian, danau buatan, pulau buatan, jembatan gantung, kanal air, taman, lorong bawah tanah, dan beberapa gedung. Bali Memiliki rumah adat Gapura Yang sebenarnya adalah bangunan untuk gerbang rumah tradisional Bali Makanan khasnya adalah bebek betutu Konon, makanan ini adalah kesukaan para raja Bali Lokasi wisata yang menarik adalah Tanah Lot Yang dapat diartikan sebagai daratan yang berada di tengah laut Keunikan Tanah Lot yaitu adanya dua pura di atas batu karang yang berada di pesisir pantai Nusa Tenggara Barat Memiliki rumah adat dalam loka yang dibuat dengan dua ruangan utama yang dibuat cukup tinggi dan besar Makanan khasnya adalah ayam taliwang Makanan ini berbahan dasar ayam yang disajikan dengan bumbu pedas Lokasi wisata yang menarik adalah Gili Trawangan Merupakan wisata pantai dan laut yang sangat indah dan dikenal hingga manca negara Kalimantan Selatan Memiliki rumah adat bubungan tinggi yang merupakan rumah adat asli suku Banjar Makanan khasnya adalah soto Banjar dengan bahan utama ayam dan berorama harum seperti kayu manis, biji pala, dan cengkeh Lokasi wisata menariknya adalah pasar terapung yang terletak di Lok Baitan Pasar ini adalah tempat masyarakat membeli beragam produk setempat namun menggunakan perahu untuk bertransaksi Sulawesi Utara Memiliki rumah adat pewaris yang merupakan rumah peninggalan para leluhur terdahulu Makanan khasnya adalah tinutuan atau yang kita kenal sebagai bubur manado Lokasi wisata menariknya adalah Taman Nasional Laut Gunaken yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya Maluku Memiliki rumah adat bayi Leo yang selain digunakan sebagai tempat tinggal Juga digunakan untuk tempat bermusyawarah dan melakukan upacara adat Makanan khasnya adalah ikan asar atau ikan cakalang yang telah diasap Lokasi wisata menariknya adalah Pulau Ora yang memiliki pemandangan dan bentang alam yang masih sangat alami dan eksotis Papua Memiliki rumah adat honai yang terbuat dari kayu pada bagian didingnya dan pada bagian atapnya menggunakan ilalang Makanan khasnya seperti yang kita tahu adalah bubur sagu atau papeda yang biasa dimakan dengan sayur kuning ikan tongkol Lokasi wisata menariknya adalah Taman Nasional Lorenz Yang memiliki salju di dalamnya termasuk Gunung Jaya Wijaya dan beragam satwa liar serta jenis burung Keragaman Indonesia tidak membuat negara kita menjadi terpecah belah Sikap saling menghargai antar sesama, saling menghormati, dan menjunjung tinggi persatuan sangat penting dalam menjaga keutuhan Indonesia Walaupun berbeda-beda adat dan budaya, kita tetap satu, Indonesia Yuk jaga kerukunan kita bersama Sampai jumpa di materi selanjutnya Terima kasih, bye bye Sampai jumpa di materi selanjutnya Terima kasih, bye bye Terima kasih, bye bye